Hai ampun popi hidungmu kenapa itu kotor sekali hidungmu kamu dari mana aja kenapa hidungmu kotor sekali seperti ini ya ini ini si popi dan bayinya ini kemarin dia waktu sakit perut dan saya bilang popi kalau kamu mau melahirkan tolong ke rumah saya karena saya sudah pindah dia tinggal di rumahnya suami saya mantan suami saya sudah pindah di kontrakan jadi dia itu ke darah ke lauk maksudnya disana dia bisa tinggal di sini juga bisa jadi dia ke darah ke lauk jadi karena dia sukanya di lauk dirumah suami saya dia mantan suami saya jadi Hai saya pesan dia kalau mau melahirkan kisihnya aja karena tidak ada yang urus dia nanti di sana jadi saya saya bilang sama dia popi tolong kasih saya Hai hari apa tuh dodomi placenta atau apa tuh ya placentanya anakmu karena katanya itu Hai bagus ya buat apa obat Hai buat melahirkan kalau orang melahirkan susah itu pakai itu aja dicelupin ke apa tuh entahlah jadi saya bilang sama dia popi tolong kalau mau melahirkan kamu kacau sama Fadil anak saya yang pertama itu pokoknya Hai cari gara-gara sama Fadil sampai Fadil antar kamu ke sini akhirnya benar-benar dia memang bikin onar disana Hai waktu pas mau melahirkan dia bikin ke gaduhan pokoknya dia merengek sampai Fadil antar dia ke rumah sini sampai disini Hai saya celupin hari-harinya manis si manis yang tadi itu mamanya popi seculupin ke air terus saya selawat terus saya minumkan ke popi lalu popi semakin berjalannya waktu menit ke menit dia punya perut sudah semakin sakit sampai dia tahu sehosa bebay kayak orang banget terus tiba-tiba apa itu tiba-tiba saya sudah siapkan dia punya keranjang ini untuk melahirkan dia itu sepertinya mau kasih tahu kita dia bilang dia gigit si lula sama lulu yang tadi di lehernya seakan-akan dikasih tunjuk kita bahwa ini loh saya mau melahirkan jadi dia kan biasanya musuhan sama lulu dan lula tapi hari itu karena dia mau kasih tahu sama kita dikejar lulu dan lula baru digigit pantal lehernya maksudnya digigit di leher belakang lehernya itu loh seperti ya biasalah kalau seekor ibu kucing menggendong anaknya itu gimana gitu jadi dia memang dia memberitahukan kepada kita bahwa dia itu memelahirkan loh jadi digigit anaknya silu lehernya silula seperti ini gini-gini begitu lalu saya bilang Iya saya sudah tahu kamu mau melahirkan masuk sudah sedang gitu masuk sudah di keranjangmu saya sudah siapkan terus dia siap saya sudah bilang sama dia kan saya mau minta dia dia punya dodomi itu apa pasenta tuh yang biasanya kalau mau cuci melahirkan kan habis itu dia punya seperti kita manusia kan habis harus melahirkan kan itu hari-harinya ke apa tuh nanti keluar kan itu kalau kita orang tenati bilang dodomi nah disitulah pasti melahirkan jam setengah lima eh jam setengah enam enggak sorry salah jadi sakit perut itu dari dari setengah lima terus saya kasih air obat itu dari air 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 plasenta itu air plasentanya si manis itu terus dia sakit sakitnya semakin gencang terus dia mulai melahirkan anak yang pertama itu setengah tujuh pas orang ajan maghrib ya yang ini yang duluan ini namanya si macan ini dia anak pertamanya popi yang keluar terus itu saya lagi sibuk ngurusin dia jadi setter video Hai ini si macan yang keluar duluan ya bukan-bukan Hai bukan ini nih si siapa nih belalang ini si bilang yang keluar duluan ya bisa bilang coba mukanya lucu sekali ini si bilang belalang ini si belalang ini si belalang yang keluar duluan habis itu habis si belalang keluarlah si 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 ini macan Hai semakin ke-3 iya si macan habis si macan baru si putih si putih ini si putih 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 kutipuk kutipuka 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 habis itu baru sih kotak kotak yang terakhir nah disitulah keluar ari-arinya terus saya ambil ada tiga buah ari-ari sebentar saya ambil dulu ya ari-arinya ini dia ari-arinya kucing ada tiga buah ya saya sudah cuci bersih saya saya jemur saya bungkus di dalam kantong seperti ini satu dua tiga jadi dia kasih saya tiga aja ya itu ari-arinya saya lihat di lasada tuh bisa lasada apa itu dijual hmm kenapa dijual belikan ini katanya sih penambah rezeki ya kayak seperti apa ya entahlah itu percaya masing-masing tapi kalau saya sih untuk karena saya hobinya biara kucing jadi saya suka koleksi hari-arinya kucing supaya kalau mereka melahirkan nanti saya bisa mempermudah gitu kayak pakai kurang bilang sarat gitu ya celupin ke air terus kita selawatin supaya mereka itu melahirkannya cepat gitu enggak kesakitan berlama-lama gitu ya seperti itu ya jadi dicuci dulu terus dijemurin ya Badi enggak bau kita siram dengan alkohol gitu oke seperti itu ya kita cari lula dulu ya jadi mana ini aduh si lula dimana ya popi-popi yang terlihat kita tunggu si abang ikan kita beli ikan buat kamu makan supaya kamu punya air susu itu banyak kamu bisa susu dorang sampai domasal ya manis ya popi kalau si manis itu orang kucingnya tuh sifatnya tuh suka emosian kalau si popi itu cerwet banget kalau dipegang sedikit dia sudah meweng meweng gitu tapi dia karena dia baru dua kali melahirkan ini si popi Hai waktu dia mulai apa ya masuk ke pubernya ya itu anak saya tuh kirain dia itu sudah belakang tulang belakangnya patah padahal dia sudah tegang ini sudah siap mau kawin sama narko jadi dia sudah kayak birahi gitu ya jadi dia kayak tegang gitu jadi saya anak saya bangunkan saya dia bilang mas popi tulang belakangnya patah padahal dia sudah tegang ini sudah siap mau kawin sama narko saya bisa lepasin biarkan dia mau kawin kawin habis itu sejak dia kawin pertama dia nggak bisa lihat kucing laki-laki gimana caranya dia mendekati mereka sampai dia kawin lagi sama mereka dan sampai sekarang ya sampai dia punya anak ke-2 ini melahirkan ke-2 ini dia paling tidak bisa lihat kucing laki-laki pasti dia mau berdekat dekatin sampai mereka kawin gitu ini jadi kalau orang tengah-tengah dia tuh joka ini juga sekali ini kucing ini dia sangat apa ya centil suka medai laki-laki suka apa ya joroh gitu suka masoso akar banget perempuan bukan apa ya musuhnya apa nih mungkin karena baru puber ya baru pertama kayak orang itu masa puber pertama jadi nggak bisa nggak bisa sekali lihat laki-laki kucing laki-laki lewat pokoknya dia bagaimana caranya biarpun dia harus berkelahi sama mereka tapi abisnya kawin akhirnya dia hamil lagi dan dia melahirkan empat ekor anak kucing ini ternyata saya kira cuma manusia aja nih yang jororik ketika masuk puber pertama kayak penasaran-penasaran gitu ternyata si kucing juga gitu ya ini si kopi ini panik tidak bisa sekali lihat kucing laki-laki pasti di dekatin sampai mereka kain semuanya berdua puas gitu ini anaknya lucu-laki banget gemuk-gemuk eh saya lupa ya yang pertama itu kalau nggak salah ini ini terus ini yang ketiga iya ini yang keempat ya betul ini yang pertama si macan kedua ketiga keempat ini si bungsu ini ini si bungsu ini si bungsu lucunya sih tuh lucu-lucu 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 saya kan sudah janji sama mereka mereka tuh harus ikut saya sampai saya bikin rumah sendiri saya bikinkan mereka punya rumah sendiri lagi kecil-kecilan rumah kayak kandang gitu jadi mungkin mereka tahu jadi mereka bikin anak banyak-banyak supaya saya bikin rumah kandang saya suka ini ya karena dia punya tanda putih di kepala itu unik ya satu ya susunya kotor sekali kasihan 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 ini sebenarnya bersih sekali dia tapi ya karena tidak karena lagi urus anak dia sudah tidak bisa urus diri gitu jadi dia sampai fajah begitu tetap reha tapi nama orang-orang nanti bilang itu tetap reha fajah ya sampai sejorok itu karena biasalah orang kalau habis melahirkan kan gak bisa ngurus diri sendiri mereka ngurus anak saja sudah jadi kita tuh harus ada yang ngurus gitu ya kan fungsi aja kalau melahirkan kan pasti ada mertuannya kek atau mamanya kek yang membantuin ngurus dia ngurus bayinya ini si kucing gak ada yang ngurus gimana bisa bersih si putih kenapa ya putih iya cara-cara tidurnya kok gitu sih halo putih 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 lucu juga ya putih mukanya bagus mukanya bagus banget putih putih lucu-lucu ya ini mereka mau kemana ini si bilang isi kotak sudah tepar kotak kalau kotak kotaknya lagi tepar lagi tepar lagi tepar lagi tepar hinjen publicity gue image ternya iya... lucu banget emheee he? si macan kenapa nih Gobierno hehehe ini macan im passer marah 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 dia marah kenapa balik-balik badan ke situ ini susunya disini loh si kotak lucu banget si bungsu ini malas banget ya kotak 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 ini munya-munya apa sih jadi dodomenya gitu ya mungkin kan harusnya empat ya mungkin yang pertama saya sudah saya tidak riki gitu maksudnya saya tidak apa ya sempat lihat sudah dimakan oleh popi jadi setiap dua ekor keluar dodominya satu habis itu yang kedua lagi melahirkan kedua anak ketiga anak keempat baru dodominya keluar hari-harinya itu keluar rasintanya ini si putih tidurnya lucu banget putih ini 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 marah oke lah kita pergi cari lula dulu ini 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 ini